Karena kemudian dijelaskan oleh Deputu Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Pak B. Mahmudin, ia memberikan penjelasan lengkap, termasuk di Kompas TV, soal cawe-cawe Presiden itu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berkepentingan tersenggalanya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Bagaimana Prof. Jimli memandang istilah cawe-cawe tidak netral secara adil? Ya, dari segi penjelasan soal pemilu itu tidak begitu tepat, itu cari dalih saja alasan. Karena pemilu itu urusan penyelenggara pemilu. Jadi selalu saya bilang penyelenggara pemilu itu cabang keempat. Karena Presiden peserta pemilu, DPR peserta pemilu. Pengadilan mengadili proses dan hasil pemilu. Maka penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi bukan tanggung jawabnya Presiden. Sudah ada, diatur di konstitusi dan di undang-undang. Itu satu ya. Nah yang kedua soal, kembali lagi ke soal hukum tadi ya. Tidak ada larangan. Seperti misalnya, sama kayak di negara yang udah maju kayak di Amerika. Obama waktu masih Presiden, jadi menitim sukses untuk Hillary. Tidak ada masalah secara hukum. Cuma masalah etik saja. Nah ini kan harus... Melihat bahwa kalau Presiden mengatakan saya akan cewe-cewe untuk memastikan siapa pemimpin yang tepat di masa depan. Itu gak ada sesuatu yang salah dari sisi hukum. Tidak akan berakibat atau kita sangkakan akan membuat pemilu jadi tidak jujur. Nah itu dia. Kalau Obama kan langsung kempanyeng. Berarti kan dia mengandaki Hillary jadi Presiden kan. Nah cuma beda dengan Amerika itu. Amerika itu sistem politiknya sudah kuat. Pelembagaan politik sudah sangat kuat. Budaya piodalnya sudah lumer. Kita ini masih pelembagaan politik belum kuat. Budaya piodalnya itu dimana-mana terjadi darah biru. Termasuk partai politik semua berdarah biru. Jadi Presiden itu tidak perlu nyuruh orang di desa pilih si ini. Gak usah. Dengan statement yang seperti tadi saja. Orang udah paham. Inisiatif gak perlu dari atas. Nah jadi karena budaya kita masih peodal. Dan itu bisa diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya. Termasuk pejabat.